assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke guys eh terima kasih dari kalian yang telah memantau mengklik video kami kembali lagi di channel The Loyal official Oke guys sudah lama kami tidak membuat sebuah konten kali ini saya akan membuat konten kembali tentang burung ya eh disini tentang burung kembali ya di sini yang berjudul membedakan burung cuca hijau ini baik yang jantan maupun yang betina Oke sebelum menemukan video ini jangan lupa dukung terus channel kami dan cara like comment subscribe video kami silahkan komentar pada kolom komentar ya Oke langsung saja ke video Oke guys ini di depan kita ada dua buah sangkar burung ya yang masing-masing tadi berisi cuca hijau mini ya ini yang mini bukan yang big eh disini jangan berbagi tips secara Hai membedakan jantan yang betina sebenarnya sangat mudah untuk pemula tapi untuk pemula yang benar-benar belum tahu eh cucah mini jantan betina yang trotol ya ini eh sudah cukup dewasa ya ini sudah cukup dewasa disini sangat sudah nampak sangat nampak ya perbedaannya dari yang betina mau yang jantan ya ini ya ini si betina nya ini yang jantannya Oke ini saya akan pegang satu-satu oke pada intinya semua cucah hijau itu seperti mirip ya semua berwarna hijau semua berwarna hijau tapi yang membedakan jantan betinanya cukup eh berbedaannya cukup itu ya cukup besar ya dari segi suara baik di segi fisik ini yang pegang yang saya pegang sekarang ini ini betinya ya kalian saja di bagian kepala di dagunya di bawah dagu tidak ada warna warna hitam cuma ada warna biru ini perbedaan yang besar ya perbedaan yang sangat-sangat nampak sekali jika cucah hijau sudah eh cukup dewasa karena biasanya kalau udah cukup dewasa si jantan sudah dimul dimul warna warna hitam di sini ya di dagunya ya bulu hitamnya ini cukup banyak bukan cukup banyak bulu hitamnya nanti saya bedakan yang jantan tapi kalau masih anakan itu masih cukup susah ya membedakannya ini untuk betina ya lihat body ini baru dapat kemarin sore di hutan ya Oke sip kita akan membedakan yang jantan saya tangkap dulu ini sengaja saya eh pelihara sepasang agar bisa membedakannya Oh ini perbedaannya dari segi badan ini ini sama-sama saja tidak ada perbedaan dari segi postur badannya tapi itulah yang eh dari segi ini warna hitam di leher sudah sangat menonjol jika hijau sudah cukup dewasa ya inilah ini sangat menonjol ini masih trotol ya ini masih trotol karena bulu hijau di lehernya belum belum 100% hilang tapi sudah nampak eh bulu hitamnya sudah 95% tunggu sebentar lihat saja Oke saya nampak ya ini berguna juga pada cocah hijau big ya big ya big juga seperti ini ini yang ini biasanya inilah eh perbedaannya yang sama menonjol pada cocah hijau ini dan juga war eh bulunya sama hijau dan suaranya juga lebih mantap si jantan oke mungkin itu saja Hai ya kebedaannya oke mungkin itu saja video kali ini tidak terlalu panjang-panjang karena penonton akan bosan ya eh terima kasih untuk yang telah mengklik video ini jangan lupa dukung channel kami ya jangan cari like comment subscribe video kami jadi untuk yang jantan yang ini ini untuk yang betina di perbedaan yang menonjol yaitu yang cucah hijau mini yang jantan yaitu warna hitam pada leher di bawah dagunya ya guys ya tuh perbedaan yang sama menonjol pada cucah hijau mini yang cukup dewasa lagi yang sudah bisa dewasa sangat nampak karena untuk yang trotol jadi saya belum ada contohnya jadi belum bisa saja membuatkan kontennya oke langsung saja tidak terlalu panjang panjang lebar seakhir saja video ini jangan cara atau saya akan terima kasih pada subscriber saya telah video-video kami jangan lupa di komentar ya saya juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax